Terima kasih. Dalam razia yang digelar di desa Widoro, Kecamatan Karangsambung, sejumlah truk diketahui melakukan pelanggaran. Pelanggaran tersebut antara lain belum terpenuhinya kelengkapan kendaraan dan administrasi pengemudi, adanya kelebihan tona semuatan, dan banyaknya kendaraan pengangkut pasir yang belum membayar retribusi. Dalam razia yang dipimpin oleh Kepala Seksi Penegakan Perdaya dan Pembinaan Umum Satpol PP, Sugito Edy Prayetno SPD mengatakan, bagi truk yang kelebihan muatan langsung ditindak di tempat, yakni dengan cara diturunkan muatannya. Begitu pula bagi pengemudi yang tidak memiliki kelengkapan administrasi seperti STNK dan SIM langsung ditilang. Kami berharap kepada masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Kepumen, karena sarana fisik yang sudah dibangun oleh pemerintah Kabupaten Kepumen, berupa jalan ini memakan daya yang cukup banyak, sehingga kita akan bersuah untuk mengurangi tonas-tonas itu supaya sesuai ketentuan. Sehingga kita berharap usia jalan di Kabupaten Kepumen bisa lebih panjang, kemudian payanan kepada masyarakat juga akan lebih baik. Operasi gabungan semacam ini baru pertama kali digelar. Rencananya operasi akan digelar secara rutin agar pelayanan terhadap masyarakat akan menjadi lebih baik.